hai oke ketemu lagi di tibul channel kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti kawas rem belakang sepeda motor fiction new Oke langsung saja pertama kita buka baut kampas remnya menggunakan kunci L5 hai 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 oke sudah lepas selanjutnya kita congkel piston chakramnya ya bro ini kampas remnya Jangan dilepas dulu Buat tatakan nyongkel Piston cakramnya Ini piston cakramnya Harus masuk sampai Hampir mentok ya bro Oke kalau sudah tinggal Dilepas kampas remnya Nah jadi harus masuk Seperti ini ya bro Hampir mentok pistonnya Soalnya kalau Gak masuk itu nanti Gak bisa dipasang kampas rem yang baru Terus kalau pistonnya ini Keras atau macet Gak bisa masuk Itu biasanya Karena minyak rem Terlalu penuh Minyak rem yang ditabung ini Seperti motor ini Tadi juga Macet Gak bisa masuk Mentok Itu karena minyak remnya Terlalu penuh Jadi harus dibuka Dan dikurangi dulu Oke sekarang Pasang kampas rem yang baru Yang sebelah sini dulu Sebelah kanan Cara pasangnya Dimasukkan dari belakang Seperti ini Nah ini juga Harus diperhatikan ya bro Ini Cantolannya ini Jangan sampai Apa ya Gak masuk Di tempatnya gitu Lalu kaliper ini juga Gak macet Kalau misalkan macet itu Harus Dibetulkan dulu Nah cantolan yang ini Bro Gak boleh Nyelepit Kemudian pasang kampas rem Yang sebelah kiri Nah ini juga Harus diperhatikan Ini harus masuk Ke Kampasnya Kemudian Pasang lagi Baut Kampas remnya Dan Kencangkan Menggunakan Kunci L5 Kampas remnya 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 Oke sudah selesai Sekarang tinggal dicoba Ini ditekan-tekan dulu Pedal remnya ya bro Sudah berfungsi Jadi seperti itu ya bro Sangat mudah Dan bisa dikerjakan sendiri Di rumah Oke sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih